Pemirsa hari pertama penerimaan peserta didik baru PPDB di sejumlah sekolah di Kota Cimahi membludak pada Senin pagi. Bahkan orang tua yang akan mendaftarkan anak ke sekolah harus rela antri berjam-jam sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Pasalnya pihak sekolah membatasi hari ini hanya 100 pendaftar saja. Beginilah suasana antrian panjang orang tua dan calon siswa saat mengikuti penerimaan peserta didik baru. Di sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 3 Kota Cimahi. Para orang tua dan siswa rela antri berjam-jam demi mendapatkan nomor antrian. Pasalnya pihak sekolah pada hari ini membatasi hingga 100 pendaftar pertama saja. Dengan alasan keterbatasan waktu dan kekhawatiran adanya konektivitas sistem online karena hari pertama. Kondisi tersebut membuat orang tua siswa rela membawa anaknya untuk daftar sejak subuh saat pendaftaran belum dibuka. Para orang tua mengaku sengaja datang lebih pagi karena ingin mendapatkan nomor antrian agar anaknya bisa terdaftar ke sekolah kejuruan. Peminat ke SMK cukup tinggi dengan harapan agar lebih mudah bekerja ke depannya. Jam 5 pagi datang ke tempat pendaftaran pak, langsung daftar. Karena kalau kesiangan mungkin ya nomornya gede pak gitu. Karena katanya mudah, cepat kerja lah gitu pak. Karena ini hari pertama mungkin ketidaksabaran orang tua untuk proses PPDB itu sendiri. Di satu sisi kita harus menyiapkan perangkat dari awal dulu hari pertama bersatu dengan siswa yang baru masuk. Anak kadang tidak sabar menunggu antrian tersebut. Tapi setelah kita arahkan, membuat satu barisan, kita batasi hari ini hanya mengisi nomor nama dulu. Kita batasi untuk hari ini 100 dulu, tapi tidak memiliki kemungkinan. Kalau sampai jam 2 masih ada, sudah selesai, maka pendaftaran kita lanjutkan. Tahun ini pihak sekolah SMKN 3 membatasi kuota hingga 581 siswa. Sementara calon pendaftar pada hari pertama saja, diperkirakan sudah mencapai angka 500 orang. Pendaftaran PPDB akan dibuka hingga sepekan ke depan dengan sistem online. Sementara hasilnya akan diumumkan serentak pada 29 Juni 2019.